Tapi biasanya perbedaan dari kepribadian itu yang bisa saling mengisi kekosongan ya. Setuju gak pemirsa? Jadi biasanya kalau satu pendiam dan satu berisik. Kalau dua-duanya berisik, aduh kupingnya meledak di dalam rumah. Siapa yang dengerin? Mbak Mayang lebih baik nikah sama radio rusak daripada radio panggilan. Request kanan kiri ya kan? Repot dong. Menurut dia rusak aja, diem gitu. Nah berikutnya di pemirsa bicara soal rumah tangga, terkadang juga kan setiap rumah tangga ini pasti ada permasalahannya. Pasti akan memprihatin sekali ketika permasalahan tersebut berhubungan dengan anak-anak ya. Betul, karena baru-baru ini ternyata Zaskia Mecca baru tahu ternyata keempat anaknya itu mengidap penyakit asma. Dan ini diketahuinya gara-gara pertama kali anak yang pertama itu bibirnya kena alergi ya di bagian atas jadi bengkak. Makanya semuanya dibawa langsung buat pengecekan alergi pada tubuhnya. Eh ternyata keempat-empatnya ada aspanya loh. Jadi mungkin pemirsa di rumah kalau memang ada anak-anak yang belum ketahuan alerginya apa boleh dibawa cek ke dokter. Setuju, langsung kita lihat ya dalam tayangan yang berikut ini. Bagi setiap orang tua tentu menginginkan sang buah hati lahir dan tumbuh dengan keadaan sehat. Namun sayangnya aktris cantik Zaskia Mecca harus bersabar saat mendapati keempat buah hatinya mengidap penyakit asma dan alergi. Bahkan baru-baru ini Zaskia harus mengalami kejadian yang kurang mengenakan saat sang putri sulung karena Sibila Bramadio mengalami pembengkakan pada bagian atas bibirnya. Usut punya usut, nyatanya bibir John Tersibil merupakan reaksi alerginya terhadap kucing. Tentu melihat keempat buah hatinya memiliki penyakit alergi, perempuan berusia 32 tahun tersebut langsung mengambil langkah awal untuk melakukan tes demi mengetahui jenis alergi apa yang menyerang sang buah hati. Sma itu dari Mas Sanung sama dari Haikel dari adikku. Jadi silang dari 4 anak, 3 anak pas ma. Jadi gini, semua anakku tuh aku tes alergi. Karena anakku punya asma dan kalau ada asma, dramanya luar biasa. Jadi setiap anakku udah atas 2 tahun, semuanya aku cek darah dan cek 53 jenis alergi. Si Billy tuh alergi paling tinggi si kucing. Kucing tuh 5 gitu. Padahal anjing gak masalah, kelinci dia gak masalah. Semenjak tau dia alergi kucing, kita udah langsung gak boleh sentuh yang namanya kucing. Kita gak pernah tau efek kucing tuh akan seperti apa di dia. Sampai akhirnya temennya ulang tahun, random banget. Tiba-tiba temennya ulang tahunnya di cat cafe, cafe kucing gitu kan. Terus, aku bilang si Billy kamu gak bisa dateng. Ini kamu alerginya tingkat tinggi paling tinggi ini. Tapi dia marah, kenapa sih aku gak boleh dateng? Aku tuh gini nangis, marah-marah gitu kan. Ya namanya anak kan kadang-kadang kita larang, apa namanya, kalau dia gak paham kenapanya kan susah gitu. Akhirnya aku mencoba, oke kita cobalah. Sekalian aku juga penasaran. Ini efek alergi sebesar apa? Aku biarin dia main ke cafe kucing, baru satu jam tiba-tiba pulang bibirnya udah gede banget gitu. Berbeda dengan Saskia yang langsung panik saat mendapati bibir bagian atas sibil mengalami pembengkakan. Hanung memilih untuk mentertawakan sang putri dan memberikan nasihat bahwa hal tersebut terjadi akibat tidak mengindahkan larangan orang tua. Meski begitu, beruntung alergi yang dialami sibil nyatanya dapat dengan cepat ditangani. Aku kaget, tapi ya aku jadi, aku sama Sanung, oh ternyata alergi akan sebesar itu gitu. Jadi bibirnya jadi besar banget ya, kita kasih obat alergi, satu hari sih hilang. Dia udah takut banget, nyampe rumah tuh dia takut ketahuan bapaknya. Karena aku sama sama Sanung tuh udah ngelarang banget. Jadi pas ke rumah tuh dia udah, begitu aja udah gak mau ngeliatin bibirnya. Pas sama Sanung ngeliat, bukannya marah. Tapi malah diketawain sama Sanung, kayak syukurin ya, udah dikasih tau gak boleh dateng gitu. Cuman ya jadi tau sih efek alerginya seperti apa. Jadi buat ibu-ibu, kalau pengen tau anaknya alergi apa, anaknya. Sebenarnya itu menjadi salah satu penjagaan sih. Kalau anakku semuanya diambil darah, di atas 2 tahun cek darah. Dari cek darah itu kita bisa tau jenis alergi ke 53 macem. Apa aja, nah kita bisa ngejaga, ngehindarin anak-anak dari alerginya itu. Tentu tidak ada orang tua yang menginginkan melihat sang buah hati catu sakit. Dan saat mendapati keempat buah hatinya memiliki penyakit asma, tentu saja membuat Saskia dan Hanung merasa sedih. Bahkan wanita kelahiran Jakarta ini selalu melakukan persiapan yang cukup matang, jika bepergian bersama keempat anaknya tersebut. Aku sih selalu siaga satu, karena pernah anakku, aku sama Mas Hanung lagi di tol, tiba-tiba kabang gak bisa nafas, udah keringet dingin semuanya sambil panas tinggi, wah itu kita nyetir udah, aku sampe bilang, aku gak tau antara nih anak selamat sampai rumah sakit, atau kita selamat di jalan ya, karena Mas Hanung nyetirnya udah kayak orang gila, kita buru-buru harus nyampe UGD gitu. Jadi semenjak itu kemanapun bawa anak-anak aku seolah bawa nebulizer yang kecil gitu.